Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Bume Gawaning Nah sebelum itu Marilah kita berdoa dulu Agar ilmu yang kita dapatkan Dapat bermanfaat Seh Abdul Khadir Jailani Ila Ahdratin Seh Abdul Khadir Hashari Ila Muasati Ta'limiyati Kabun Shari Wa Asidi Wa Ta'ala Ta'limidina wa Walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minas Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Wairil Maghdubi Alayhim Walabdollin Amin Raditu Billahi Rabbah Wa Bil-Islami Dina Wa Bi-Muhammadin Nabiya Wa Rasulah Rabbi Zidni Ilma Warzukni Fahma Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Salih Salatan Kamilatan Wa Salim Salaman Taman A'la Sayyidina Muhammadin Bil-Ladzi Tan'halu Bihil Uqadu Wa Tan'fariju Bihil Kurabu Wa Tukadu Bihil Hawa'iju Wa Tunalu Bihil Rau'ibu Wa Khusnul Hawa'iju Wa Yus Tashqal Ghamamu Bi Wajihil Karim Wa Ala Alihi Wa Sobihi Fikulli Lam Hati Wa Nafasim Wa Nafasim Bi Adabi Kuli Malumillah Alhamdulillah Di pertemuan kali ini kita akan belajar matematika yaitu tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan nah ini ada hubungannya dengan materi kemarin anak-anak kalau materi kalian hanya kelipatan dan faktor bilangan kalau sekarang adalah kelipatan dan faktor persekutuan bilangan mari kita pelajari satu persatu ini adalah materi yang kita pelajari yang pertama kelipatan persekutuan dua bilangan dan yang kedua yaitu faktor persekutuan dua bilangan nah kita pelajari satu persatu nah apa sih anak-anak ya kelipatan persekutuan nah kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama nah dalam mencari kelipatan persekutuan ada dua cara yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama dengan mengkalikan bilangan asli secara berurutan dan tentukan kelipatan yang sama nah kita lihat contoh berikut ini tentukan kelipatan persekutuan dari tiga dan empat nah kelipatan tiga ada apa saja ada apa saja nah kemudian untuk kelipatan empat nah kelipatan empat ini ada empat delapan dua belas enam belas dua puluh dua empat dua lapan tiga dua tiga enam dan empat puluh nah coba perhatikan pada kelipatan tiga dan empat di atas apakah ada bilangan yang persekutuan yang sama nah kita lihat nah di antara kelipatan tiga dan kelipatan empat ada bilangan yang sama ada bilangan yang berwarna merah disitu ada bilangan dua belas dua empat dan tiga puluh enam nah jadi kelipatan persekutuan antara tiga dan empat adalah dua belas dua belas dua empat dan tiga puluh enam nah ini yang dinamakan kelipatan persekutuan selanjutnya yaitu mencari kelipatan persekutuan dengan cara menggunakan garis bilangan nah contoh disini ada soal bel A mempunyai setiap berbunyi setiap dua menit bel B berbunyi setiap lima menit setiap berapa menit kedua bel tersebut berbunyi bersamaan nah kita buat garis bilangan dulu dari angka 0 sampai 25 nah bel A berbunyi setiap dua menit nah jadi ini sama saja dengan kelipatan dua nah kelipatan dua ada bilangan apa saja yaitu dua kemudian empat kemudian enam delapan sepuluh dua belas empat belas enam belas delapan belas dua puluh dua 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 empat nah ini adalah kelipatan dua kemudian bel B berbunyi setiap lima menit nah lima menit berarti ini adalah kelipatan lima nah lima kemudian sepuluh kemudian lima belas selanjutnya dua puluh dan dua puluh lima nah jadi kelipatan lima itu ada lima sepuluh lima belas dua puluh dan dua lima nah dari kedua kelipatan tersebut ada angka yang berhentinya sama disini ada angka sepuluh dan dua puluh jadi angka sepuluh dan dua puluh ini termasuk kelipatan persekutuan jadi bel A dan bel B akan bunyi bersamaan pada menit ke sepuluh dan dua puluh dan seterusnya selanjutnya yaitu faktor persekutuan faktor persekutuan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama nah ini contohnya seperti ini nah tentukan faktor persekutuan dari dua belas dan delapan belas nah faktor dari dua belas ini ada satu kali dua belas dua kali enam dan tiga kali empat kemudian faktor dari delapan belas yaitu satu kali delapan belas dua kali berapa anak-anak biar hasilnya delapan belas kali sembilan kemudian tiga kali berapa biar delapan belas yaitu kali enam nah sampai disini berarti faktor dari dua belas yaitu satu dua tiga empat dan enam serta dua belas kemudian faktor dari delapan belas yaitu satu dua tiga enam sembilan dan delapan belas nah sehingga faktor persekutuan dari dua belas dan delapan belas ini kita cari angka yang sama dari faktor dua belas dan delapan belas nah disini sudah ada angka yang berwarna merah angka yang berwarna merah ini adalah angka yang sama antara faktor dua belas dan delapan belas yaitu satu dua tiga dan enam paham anak-anak dari penjelasan buku guru nah kalau sudah paham kita lihat lagi tentukan faktor persekutuan dari 30 dan 25 nah faktor dari 30 adalah satu dua tiga empat lima enam sepuluh lima belas dan 30 kemudian faktor dari 25 yaitu satu lima dua lima dari faktor 30 dan faktor dari 25 ada bilangan yang sama yaitu yaitu angka satu dan angka lima nah angka satu dan angka lima ini merupakan faktor persekutuan dari 30 dan 25 nah dari sini anak-anak sudah paham nah alhamdulillah kalau sudah paham terima kasih penjelasan dari buku guru sudah didengarkan ibu harap dapat bermanfaat alhamdulillah nah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca al-asr ibu harap video ini kalian lihat lagi berurang kali kita akan lebih paham terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati